lo tepangan nama lo lama, gue akan gue tantek, gue tantek lo tau kan lagu gue? aku tantek yang paling terbaik gue pernah membicarakan soal pernikahan ga dengan pacar-pacar yang lain? waduh, ini lo ya? sedikit lah ini ga pernah dia nanya-nanya gini musik 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 ini gue lagi sambil nonton basket pon papua paling enak sih sambil nge-mail nah emailnya apa? ini dong bak piyaku jadi ini gue kasih tau nih, ini ada 2 macam ada yang isi 10 dan ini juga di vakum jadi bisa tahan lebih lama ya kan? terus juga ada yang ini yang isi 5 jadi yang bentuknya caverman dan rasanya macam-macam ada keju, ada coklat, ada cappuccino, ada kacang ijo ada juga rasa susu dan juga ada rasa durian buat lo yang ada di Jogja tinggal langsung aja datang ke outletnya tapi kalo buat yang di luar Jogja ataupun juga lo pengen langsung order online bisa lewat instagramnya di at bak piyaku di bak piyaku ini juga ada nih oke bak piyaku nah bisa di pesan juga langsung kalo gitu kayaknya langsung deh sambil kita datang sambil nonton kembali pon papua 2020 selamat datang kembali di one on one kali ini gua mendatangkan bukan pemain basket tapi emang ini kesempatan gua untuk mengalahkan dia ini adalah sahabat gua dari dulu gua disini jago basket tapi lebih jago anaknya sebenernya rio febrian wih si do wih hahaha ga masuk so soan emang gila ada rio ini sekeluarga rame ada rio sabria hai sap hai hai jame hai gimana set ya walafiat oke nyanyi masih nyanyi terus pasti kemarin gua ke jahipura ke bali ke surabaya iya dalam waktu 4 hari dan itu sih tiba-tiba kan PPKM 4 bulan iya tiba-tiba dikasih rejeki jahipura bali ke surabaya dadar dadar gua wah edan ini setelah satu setengah tahun lebih tidak naik pesawat gua dinaikin pesawat lagi ke jahipura hahaha tapi indah banget jahipura kan iya keren ya gua udah lama banget ga kesana iya gua ketemu temen-temen disana terus gua nyanyi disana iya 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 dan ini pas siap ini kan menyambut pon papua iya itu gua prapon itu iya kayaknya untuk acara itu justru jadi seru jadi sekarang acara lagi disana juga seru banget gitu stadiumnya lu udah liat lu? udah liat lu yang di gua nyanyi di depan stadium jadi gua nyanyi itu di pinggiran danosentani itu wah iya keren banget jam-jam segini nih golden hour jasyat yuk elunya sendiri sebenernya seneng basket atau engga gua dulu main basket yuk hahaha hahaha gua ngomong lagi lu apa? gua dulu main basket hahaha bukan anak basket bukan temen-temen gua anak basket semua Ali Budi Mansa itu temen gua wif gila iya kan? semuanya Ali Budi Mansa itu temen lu tapi lu yang di Mansa itu nganggap lu temen gua hahaha tapi Budi pernah waktu itu satu saat gua nonton dia ya iya dulu abisnya koba pertama ya koba pertama koba pertama dia ngediang men abis itu gua waktu itu nontonnya mal-maru mama geles iya 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 oh iya 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 Ali Budi Jordan ngasih tang buat gue iya 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 sekarang lu kasih poin juga nanti buat Budi lu tunjuk juga nanti kalo lu poin hahaha hahaha gua suka gua dulu aja apa aja? lari iya sepeda iya terus ya kalo basket itu basket kampung gua Ghi dulu Ghi dulu di kampung itu kan kita ga punya lapangan bikin-bikin ring pake paku gitu pake kayu-kayu pake ember kayaknya pake apa gitu kan besi bikin sendiri ngelas sendiri ga beli ring kayak gini terus gua pernah ngedang-ngedang kita bikin rendah gitu oh iya kecil jatoh ketiba di sini jahit banyak deh serius? iya karena kayunya kan kayu juga kayu kayu kesusahan ya hahaha iya 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 kau main favorit? main favorit? tetep lah nomor satu Michael Jordan Michael Jordan angkatan gua Michael Jordan abis itu gua suka sama David Robinson sama Alonzo Mourney jaman-jamannya jauh ya hahaha tau ga? bongong tau ga? tau lah tau lah kalo main mb yang baru pagi haha hallo cogon nih terus gini ini yang menarik lagi adalah sebenernya gini kita panggil jame-jame sini jame? jame2 main basket juga jame sekarang umur apa sih jame? umur 10 umur 10 main basket dari umur? berapa ya? lima ya? 5 yaah 5-6 gitu kenapa jame bisa seneng basket ya? lo liat video-video aja jadi kayak seru aja jadi ikut aja tapi seneng apa? gak cuma basket atau ada skok bola suka juga? basket lebih basket? dulu sempet main bola juga tapi akhirnya ikut basket udah basket terus dia, sekarang basket terus ikutan juga di Debella Academy ya? betul, Debella Academy Jogja, eh mantap kamu main favorit siapa? Zach Levine Zach Levine men cuman gak, lo liat, lo bisa bayangin yang nonton bapaknya seneng Jogdan tapi bus, sama-sama bus tapi angkatannya tuh jauh oke, kalo gitu kita main basket dulu jangan ketahan jame sini jame, jame sini jame jame, jadi nanti omogi lawan papap ya mainnya cuman sampe tujuh, nah sekarang menurut jame ini kira-kira menang omogi menang papap ini atau kakus? gak tau gak enak ngomongnya, coba 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 siapa menang siapa? ya omogi ya omogi pake jalan panggaran ya baru kali ini, gue dari 200 video one on one terus lo gak pernah dukung gue tapi lo kalah terus ya? gue kalah terus ya karena mau main basket bener oe, kali ini gue kasih bola lo dulu hahaha hahaha gue serius lo gue serius gue serius eehh enak aja lo lo pikir makanya lo punya ketik gini hahaha pake praktiknya jadi sumar gue tuh tuh gue gak akan kasih lo satu poipun liat yuk tuh yuk gue hahaha gue shooter lo gak jaga ya gue shoot tuh hehehe 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 gue kali ini bener-bener guys gue tepangan nama lo lama gue akan galak dia serius hahehe iya gue serius dia serius woi liat aja woi 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 eh basket c Karena.. basket itu gak cuma soal skill iya soal keberuntungan hahaha Hidup gua sampe sekarang tuh banyak beruntungnya Bener Termasuk dapet istri yang cantik ya Woh Tau kan Katakan pantan-pantan lu Eh, mungkin jadi sahabat gua semua Terus sama ya Yap Ini namanya supersight Tuh Tau Lo tau kan labil gue Aku bertahan Terbaik, paling terbaik gua tuh Hei Ting Aduh Malah Dua Dua, satu Dari situ dong pap, dari belakang gitu lho Proba Dari depan aja ga bisa, jangan dari belakang Kalo dari belakang dikira suka sama laki Jauh Gampang Zombie lu Iyih, yaudah Iyih, yaudah Bang, lu ga mau bantuin gua kok Hehehe Hehehe Kan enak job ya pak Nah, ini lu Tidak, ini lu Iya mau bantuin ga? Nggak Bikin video maksudnya Tidak 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 Wow 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 Yang mana dia? Tiga dua kan? Tidak Bisa ya? Tidak Tiga dua ya Tidak 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 harap itu jangan... Aik ini sekarang halftime show kita belum tau siapa yang menang kita disini ada yang namanya muka belagu challenge muka belagu challenge muka belagu challenge adalah kamu tau gak gaya siapa suka Steph Curry nah kalau Steph Curry kan gini shoot udah shoot langsung balik badan langsung balik badan liat kamera liat ya liat liat oh kita udah bilang ya udah itu ga ada belagu nya kita ga ada belagu aku warnanya nice banget gua bilang loh siap siap balik badan siap balik badan siap asik 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 iya kayak mau keluar kemana tuh balik badan asik iya iya keren gila keren anak lu anak lu anak lu iya anak gua anak gua bisa pasti balik badan iya 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 itu bukan belagu itu emang dia lawak ini masuk oke masuk si langsung oke 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 sekarang kita adalah shoot or truth all shoot or truth hahahaha hahahaha wah wuh 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 gua jujur gua kenal lu udah lama gua kaget ngeliat setelah lu menikah sama sabria loh kok sabria bersahabat sama mantan-mantan lu jadi gua tau banget mantan-mantan lu yang mana ya dengerin dulu ya tiba-tiba bersahabat tuh jangan tanya sama dua ada dua ya dua yang sahabat terlalu dua ya dua tuh apa gua ngitung kan ya gua tau banget dua lah satu presenter infotainment hahahaha udah pokoknya gitu udah gimana gimana pada saat lu tau mereka bersahabat perasaan lu tuh gimana atau atau lu ngerasa yaudah oke atau lu kenalin atau gimana enggak ga ada yang gua kenalin juga sabria kan emang temennya banyak iya karena sabria itu memang modelnya kayak gitu ketemu orang yang dari awal baru kenal pun dia bisa akrab kalo gua engga kalo gua orang yang ini dulu liat dulu cek dulu tapi pada saat lu liat kok dia kenal lu akhirnya ngomong bahwa itu mantan lu kayaknya gua udah tau dulu oh udah tau dulu kan seng ngetop itu lah gua kan hahahaha 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 tapi lu jadi oke oke aja kalo gua sih paham paham aduh hahahaha weh cobi 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 gua mau nganti pertanyaan lagi buat lu tapi karena gua jujur gua kan yang lucu gua sahabatan sama lu lama terus ternyata gua juga sahabatan sama istri lu jadi gua pengen istri lu yang nanya loh gua jadi yang nanya sini gua jadi yang nanya gua nanya apa aja dan lu harus jawab dengan jujur oke jawab dengan jujur ini cofinya cofi toast iya 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 ada cofinya juga enak ada enak banget pertanyaannya iya pernah membicarakan soal pernikahan ga dengan pacar-pacar yang lain waduh waduh ini lu ya skrip-krip dari Hongkong ini ga pernah dia nanya-nanya gini ga pernah dia ga pernah dibahas gini ya saya kasih tau ya apa belum belum gimana ngomongin pernikahan orang dipacarin juga engga bukan gigi gigi gua tau lah ga pernah ngomongin sampe gitu ga pernah cuma apa namanya planning ada ga ada jadi cuma aku aja lu ngerasa tertekan ga sama istri lu sekarang? udah pertanyaan gua itu deh jawabannya ya tekanan-tekanan itu pasti ada sama kan? sama tapi itu adalah challenge dalamnya betul saya mau tanya satu apa kamu masih pernah DM mantan kamu ga? harus jawab itu kan rute or su iya 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 ini jujur ya karena istri gua juga nonton gua juga pengen kita sebagai orang orang terutama anak-anak yang nonton kita jadi cowok jadi manusia harus jujur engga selain di pencet engga engga gua ga pernah DM mantan serius dong gua Whatsapp hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha gua tau deh gak apa itu gua udah ada nomernya tan selanjutnya iya lo ngapa ini? he 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 Hei! Dorong aja kali, kan ga ada pau Apa kata ga ada pau, dorong aja kali Tetep aja om juga manusia, jangan dorong-dorong Emang om mobil monggo ke dorong Ya udah mah, 4-3 bro, 4-3 Berikan hati doang, ga ada masalah Jangan seneng dulu Tuh 5-4 ya Gak apa-apa Kamu lupa videoin yang bagian tadi Ali Budi Jordan buat lo tadi tuh I need your power Enjo, kamu jadi kecampur ya Enjo Screen Wah oke Screen 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 Udah bisa Screen loh Enjo Udah bisa Screen loh Enjo 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 Udah bisa Screen loh Enjo Kamu jangan percaya sama dia Enjo 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 Ada Roti ga? Engga dong Roti paling enak apa Enjo, namanya Roti apa? Roti apa? Roti aku Enjo Enjo udah ga apa-apa Untuk sponsor Nih lihat nih, baru nih pampung kasihnya papa ini Padahal Pak Uwp pria percayaan Tapi papa udah gak Coba Coba Terus tema Pabii Ya Ya Kekasih Pabii Ya Ketan Ketan Pabii 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 Wah wow waaaaaa bambi 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 waaah tangan tuh tawan bambi bambi sama 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 bambi bambi jago banget dia kan tuh gua akan lihat jadi bambi 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 ketat ketat melawan Aduh Aduh Gue tau cara-cara pas Aduh 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 Cuma beda satu Dia bilang kan mau kasih 2-1 doang poinnya Ini gue kasih beda satu Lo tau kenapa dia menang Karena ini chordnya dia Gak enak ya, takut jadi usir ya Nah ini dulu dari Abok Christian Nyanyi lagu Aku bertahan dong Asyik dikit, tadi lu kan sebagai pemain Defender Aku bertahan Karena ku yakin Cintaku kepadamu Itu bukan pertanyaan, itu nyuruh dia Kurang ajar nih Sesering kau coba Untuk mematikan hatiku Yang aku tau Kau hanya untukku Asyik Penyanyi ya? Saya nyanyi, saya main basket Saya bisa sungguh Karpen Lukpan Kapan album baru Karyo Sementara lagi single gue keluar Gue single dulu nih Ini adalah single yang gue tulis di tahun 2004 2004 baru sekarang Sebenernya udah keluar Tapi bukan gue yang nyanyi Belum boleh kasih tau dulu judul Judulnya boleh sih Nanti aja Antara bulannya atau bulan depan Pokoknya dalam waktu dekatin Oke siap Yuk boleh ceritain gak Katanya ada satu kejadian Di mana kepala lu sampe bocor Oh main bola Di sekolah gue Di sekolah gue di Salemba Itu gimana kejadiannya? Jadi kan itu basement gitu Itu nya rendah kan Jadi main bola itu main bola kampung sebenernya Ketika kita dapet bola Bukan rebut bola, ditenang kaki lo gitu Jadi kan lompat gini 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 Nah gue lompat ke atas Kena si ceiling itu Terus betonnya itu ujungnya Pujuh Terus karena sekolah lo dekat rumah sakit Rumah sakit sebelahnya karulus Langsung dibawa sama anak-anak ke situ Itu itu kejadian waktu zaman SMA Nah kenapa gue bisa tau itu Karena ini ada temen lo yang mau ngomong Halo Ryo, masih inget gue gak? Siapa Ryo? Gue yang cerita itu ke Ogi Mudah-mudahan lo masih inget kejadian itu Sebenernya gue mau Motoin lo one on one sama Ogi Tapi sayangnya gue ada acara lain jadi gak bisa Ya gue doain semoga lo sukses terus Anak-anak lo bisa jadi pemain basket profesional yang keren Dan sekeluarga sehat selalu Terima kasih bro Terima kasih bro Temen gue nih Ini sekarang fotografer basket, fotografer sepak bola Seri konkretis juga Gue tau ya gue tau Akhirnya gue tau cerita itu sebenernya dari Mario Jadi Iya Tawuran padahal Hehehe Sekarang gini, ini ngomongin soal keluarga Dan yang menarik adalah anak lo senang olahraga juga nih Kalau buat lo sebagai orang tua Mendidik anak lah ya Terutama Benernya kan dua-duanya lo juga entertainer gitu Karena gini kalo jamai sendiri kan dari kecil gue liat sosial media Dia main drum ngejago segala macem Tapi kalo lo pengennya mengarahkan gimana? Cara mengarahkan anak Gue gak pernah arahin dia ya Maksudnya Jamai itu bisa main drum Dia nyanyi-nyanyi Terus dia basket pun Iya Gue ngarahin Waktu gue inget banget tuh dia umur 3 3 lewat gitu Dia bilang aku mau les drum Ya udah gue lesin Karena dia minta kan Iya Ketika di lesin gue liatin kan perkembangan Wih keren nih Akhirnya gausin lah Sampai gue pindah ke Jogja Gue cari guru private yang emang datang ke rumah Yang emang bisa ngajarin anak-anak Jadi akhirnya musikalitasnya terbentuk sendiri sih sebenernya Gue gak pernah ngarahin Maksudnya Gue arahin sebagai orang tua ya Sebagai orang tua gue arahin Oke gini Fasilitasnya Tapi gue gak pernah kasih Menanamkan ke dia Kamu harus jadi musisi ya Harus jadi musisi ya Kita pengen menyarankan orang tua juga Jangan terlalu memaksakan Iya Karena Karena mereka Ya udahlah lah Jadilah mereka yang anak-anak gitu Coba kalo kita naik sama Jamai Jamai Om Mogi pengen tau dong Sekarang Jamai umur 10 ya betul ya Cita-cita Jamai pengen jadi apa? Memang basket Memang basket Memang basket Ya pengen basket ya Umur 10 Nanti kita setahun lagi juga kita cek Bisa beda-beda Eh yuk Lu kalo bisa menyampaikan ke Jamai Walaupun Nanti ya eh Sebenernya ada kali juga Iya Lu apa sih yang pengen lu sampaikan ke Jamai Di Nanti supaya gede Pengen jadi seperti apa Atau apa Pokoknya gue selalu Kasih tau sama mereka bahwa Apa yang kamu kerjain Apa yang kamu suka Apa yang kamu emang mau bikin Ya kamu mesti fokus disitu Terus yang jelas Pada akhirannya Sesuatu yang kamu punya itu Bukan buat diri kamu sendiri Sesuatu yang kamu punya itu Emang harus kamu bagiin sama semua Yang paling penting Adalah bahasanya berguna buat yang lain Itu sih yang selalu gue bilangin sama mereka Walaupun mungkin mereka Nangkepnya juga belum terlalu dalem Kayak apa sih kayak gitu Cuman tapi selalu gue omongin itu Terus yang pada akhirannya Kayak kale gitu Udah sedikit-sedikit di jalanin sama dia Maksudnya Ya pokoknya Dalam hal-hal kecil yang gue Tiba-tiba Gitu Gue gak pernah pikirin Jamai Kalau Jamai Pengen ngomong apa sama Papap Ayo loh Ayo Pengen ngomong apa sama Papap Yang selama ini kan Papap selalu support ya Dari main drum Main basket juga Cuman lo bilang terima kasih ke Papap Itu aja Itu aja Yes Asik Basket atau sepak bola? Basket Basketball Jakarta atau Jogja? Jogja Gak tau Gak tau Dia bingung Nemenin anak-anak basket Atau nemenin Sabria ke mall Nemenin mereka basket Gak tau Kayak tadi sih Anak jadi atlet atau anak jadi musisi? Waduh Gak bisa tau Gak tau Tau gimana kalau kamu Gak tau Gini Kalau Papap kan emang katanya Bebas Apapun Mau nantinya gak jadi dua-duanya Tapi jadi seseorang yang berguna buat Orang lain Gak apa-apa Cuman Kalau sekarang Lebih atlet ya Atlet Tiga dua-dua lima Rio Woooo Woooo Maman Siap Nomor Jogja 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 Berikutnya juga ini buat Sabria Nomor 14 Sabria 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 Asik Dapet masker Dapet masker Aduh 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 Sama nomor 8 Kale 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 nomor 8 Kale keren banget warnanya Kale Ini dua gue punya hadiah Walaupun lu di Jogja Ini juga ada baku yang ku Nanti gak gampang Dikali kirim ke rumah ya Betul Terima kasih Sabria Sama ini Karena gue adalah store ambasador Dari Hoops Indonesia Keren banget Jadi nanti buat Jame Kale Tuh Om Rio juga mau ya Sepatu ya Sepatu masker Jordan Jangan dong Gila ngapa dong Makasih Terima kasih Omogi Oke Yuk Kalau gitu thank you Sabria thank you Jame thank you Udah datang kesini Kebenaran dari Jogja Udah pindah Jogja berarti berapa tahun ya Udah mau lima tahun Eh mau lima Udah mau lima tahun ya Pokoknya sukses terus Buat lu yuk Sama-sama Gi Buat semuanya sehat-sehat Amin Kalian juga ya Yang kita main ke rumahnya Iya dong Mas Sabria di Jogja ya Ditunggu di Jogja ya Pokoknya sehat-sehat terus Terima kasih semuanya Dadah Thank you bye 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 Jawab sama-sama Jagoan siapa Basketnya Rio Febrian Atau Jame Jawab satu Dua Tiga Jangan lupa Dua Tiga Nggak tapi jangan lupa Tiga Tiga Tidur Tau Asik Asik